selamat menikmati 19 Desember 2023 saya kembali lagi di lokasi transformasi hutan alam eh hutan tanaman ke hutan alam hujan propis rainforest endemik Kalimantan untuk transformasi hutan tanaman ke hutan alam ini ada tiga pola yaitu pola pengkayaan yang di dalamnya terdapat tanaman ekalites pola yang kedua adalah pola berbuka dimana tidak ada tutupan lahan seperti yang ada di samping ini ya yang ada di lokasi ini dan pola yang ketiga adalah di semak belukat baik yang sedang maupun yang ringan dan alhamdulillah di tanggal 19 Desember ini kita sudah memulai lagi berkait dengan pola lahan terbuka kalau pola yang pengkayaan ekalites nanti akan saya tunjukkan juga di depan saya dan selamat menikmati lokasi transformasi hutan tanaman dan hutan alam provis Kalimantan untuk pola pengkayaan di bawah tanaman ekalites nah ini sahabat kebunurka luasnya terhampar ya yang akan dihijaukan kembali dan ini kebetulan sudah ada tanaman ekalitesnya ya sudah ada tanaman ekalitesnya yang mudah-mudahan menjadi penau untuk tanaman endemiknya ekalites ini dijadikan tanaman fast growingnya ya ini fast growingnya dan yang non jauh disana nah itu benar-benar terbuka ini jadi yang ada ekalites yang sebelah sana itu adalah yang terbuka belum ada ekalitesnya ya ini usia ekalites paling baru sekitar 2 bulan ya dan ini adalah yang kawan-kawan sedang bekerja membuat lupan dan kita lihat lubangnya ini kota Rula tadi malam hujan ya sahabat kebunurka jadi kita buat lubang seperti ini nanti akan diisi dengan metan ya ini adalah metana media tanahnya kompos oke kita lihat lagi oke kita lihat lagi ya selamat berjuang kawan-kawan sahabat kebunurka ini kita berada di pola pengkayaan yang berada di bawah tegakan ekalites ya ini adalah tegakannya yang ada di belakang saya ya ini sahabat kebunurka adalah tanaman kita yang ditanam ini adalah soreak ya dan ini adalah ekalites yang diharapkan menjadi penau terkait dengan penanaman soreak ini ada pelangiran ini sahabat kebunurka penanaman pola ini dilakukan di selah-selah tanaman ekalites ya ini juga ya ditanam dengan jenis-jenis endemik kalimantan ada jambu-jambu di depan saya ini tegakan ekalites usianya kurang lebih 6 bulan ya sampai 1 tahun ya udah besar ya begitulah begitulah sahabat kebunurka dimanapun sahabat kebunurka terkait dengan kegiatan transformasi hutan tanaman ke hutan alam hujan propis endemik kalimantan yang dilakukan di IKN Ibu Kota Nusantara mudah-mudahan bisa hijau bisa tumbuh kembali hutan alam hujan tropis fine forest endemik kalimantan semangat dan terus berjuang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe share like tonton dan komen terkait dengan channel june di nuklepunurka terima kasih terima kasih